Sidang lanjutan tindak pidana penipuan investasi dengan terdakwa Anton Kasti terus berlanjut Pada Jumat pagi, Ketua Majelis Hakim Martin Ginting memeriksa keterangan saksi Suparmin dalam kasus penipuan investasi ini Dalam pemeriksaan saksi, Suparmin diketahui bahwa perusahaan PRS yang dimiliki terdakwa awalnya berjalan dengan baik dan banyak pembelinya Namun saksi Suparmin tidak mengetahui seberapa banyak saksi Susanto dan Ong Aan berinvestasi kepada terdakwa Anton Kasti Dari Suparmin diketahui perusahaan SSS didirikan Anton Kasti untuk mendapatkan keuntungan lebih dari perusahaan Elnusa karena memberikan diskon 30% Selain itu, saksi Suparmin juga disuruh terdakwa Anton Kasti untuk menjalankan perusahaan PRS milik terdakwa Persidangan masih terus dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi lainnya Herman Syah melaporkan